musik 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 dengan barang seburuk apapun dayang jadi tetap kakak kandung kamu aku cuma berusaha ngomong ke papa apa yang aku rasain pak dan apa yang aku liat selama ini sekali lagi aku minta maaf sama papa musik setelah itu bikin aku jadi bandel aku juga pasti akan dengerin papa tapi kenyataannya bara itu orang yang baik ya iyalah nak dia orang baik karena kan si bara-bara beri itu lagi ngedeketin kamu one thing you should have to remember bara itu punya ayah nero kan nero itu i'm sorry to say bukan orang baik-baik alias penjahat tante tolong gak usah negative thinking ke bara bara itu orang yang baik dan bahkan dia lebih baik jauh dari kandian cukup jangan pernah kamu banding-bandingin kakak kamu dengan bara seburuk apapun dayang dia tetap kakak kandung kamu aku cuma berusaha ngomong ke papa apa yang aku rasain pak dan apa yang aku liat selama ini sekalagi aku minta maaf sama papa aku mau istirahat dulu ya pak hmmm si mas liat sendiri kan Tuan Putri Reva baru juga kita ajak ngobrol udah langsung kita ditinggal pergi yang kayak gini-gini nih bikin Mama Hilda tersing alias pusing mungkin thanks ya lu semua domari gue dari rumah sakit yaudah kamu istirahat dulu lu pada keluar aja Boleh pengen sendiri. Oke, Bos. Oh iya, Bos. Obat lu gua taruh sini, ya. Cepat sebuah, Bos. Jangan lupa lu minum, ya. Biarlah cepat sembuh. Sorry. Gua langsung cabut ke markas. Gua ga bisa ngaterin kalian. Ya, pilihin ya. Iya, ngabar-ngabar banget. Oke, Yan. Cepat pulih, ya. Gua langsung cabut. Cepat ya, Bos. Oke. Cepat ya, Dian. My Queen. Thanks, ya. Kamu udah bayarin aku di rumah sakit. Iya. Tangan aku doang, aku di perban. Kalau aku udah sembuh, secepatnya aku langsung njemput kamu. I miss you, My Queen. Gila, i waspiti. Ya, itu yang bisa. Harus ini. Wapak. Wapak. Hei. Paru aja sesuap. Nengat dikit dan bolor aja lu. Kenapa? Engayain lu. Kayak gak tau Tata aja. Tadi kan lu lihat sendiri tuh. Kalo nyariin bunga buat backdropnya si Raya, dia kan semangat banget. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Udah gitu kan dia gendong Dino. Makin gendut tau ini. Kasih makan mulu sama dia kayaknya. Tapi Tata false banget ya. Dia tuh paling semangat yang bantu-bantuin. Kayak caranya sendiri. Tapi idenya Tata bagus. Kalo gak ada Tata, kita gak tau backdropnya kayak apa. Dan gue yakin gak akan ada yang nyadar juga kalo kita nyiapin backdropnya tuh. Gak akan. Gue yakin nih, ntar malam si Mondi pasti gak usah tidur. Masih kegirangan dia, masih kebayang-bayang tentang hari ini. Ya wajar gak sih? Kita juga tau gimana perjuangannya Mondi buat ngedapetin restu Om Rahman. Kalo restu aku, sama kamu gimana? Mama kamu kan udah restuin. Udah dapet izin juga. Man, itu tuh udah kode, udah bukan kode tipis lagi, man. Kode belak-belakan. Gimana nih? Kayaknya Marvel udah gak sabar menyusul Mondi dia. Man, udah lu tinggal terima aja. Si Marvel kurang apa sih? Eh, kerjaan udah jelas. Keuangan udah aman. Mobil punya, rumah punya. Udah tinggal gas nikah. Gak usah pake tunangan lagi. Ya kan nikah bukan soal materi doang. Emangnya Marvel udah siap lu jadi imam? Tuh lu tanyain tuh lu siap gak jadi imam? Masih sedeket itu mesti gue juga yang sampein lu. Sayang, aku mah siap lalat batin buat nikah sama kamu. Kamu gimana? Wow, 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 wow. Au, au, MJ. Ini apa ini? Kok, kok tiba-tiba ada hujan sih present kita di dalam ruangan? Sayang, sayang. Coba kamu tenang dulu, tenang dulu. Tarik nafas. Buang. Nah, pertama, ini ada atapnya. Gak mungkin hujan. Cuman di apartemen ini emang sekarang hujannya orangjus. Enggak tadi si Amanda nyembur ini. Dia kaget karena ditanya soal Marvel. Sorry, sorry, sorry. Oh, it's okay Amanda. Tenang aja ya. Tapi, 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 emangnya Marvel nanya apa Amanda? Jadi tadi ditanya, aku sih udah siap lahir batin. Kamu gimana? Gitu soal nikah. Au, kalau pertanyaannya itu, jawab aja yes Amanda. Karena kalau misalnya Tata nih ya ditanya sama Insim, kayak gitu, Tata pasti akan langsung jawab. Yes, sir. Gak, udah. Ian gak usah ngomong sesuatu, Marvel gak usah nambahin. Gue cuma mau ngomong sama Amanda. Sayang tuh dengerin kata Tata. Ya, aku dengerin kok. Tapi kan aku pengen ngeliat perjuangan kamu. Perjuangan, lu belum terbukti, bro. Cinta itu, cinta itu pembuktian. Tinggal ngebuktiin doang ke Amanda. Harus ada usahanya ya. Iya lah. Udah, kamu gak usah ngecengin Marvel. Cinta kamu tuh yang gak usah dibuktiin. Wah, aku sih. Emang kurang pembuktian apa lagi ya aku ya? Kamu tahu kan, untuk mendapatkan restu dari Kong Jamil aja aku susah. Dari awal kan kamu udah tahu. Kalau aku tuh belarang buat pacaran sebelum aku menjadi sarjana. Dan itu semua udah aku lewatin. Kurang apa lagi? Ya, masih kurang aja, sayang. Kayaknya udah terlalu malem deh. Mendingan kalian pulang aja. Terus kalian pikirin gimana caranya ngasih pembuktian ke kita untuk bisa nikah sama kita. Oke, guys. Oke, karena kita udah ngebisir. Karena kita pulang. Nggak, Nek, bentar nih. Tadi kebangun. Sampai tidur lagi ya? Tadi udah kebangun nggak? Aduh, tulu. Udus saya, senilah. Sayang. Kayak aku pulang aja pulang nih. Sayang. Semburu juga kali biar bangun ya. Sayang. Udah. Udah. Ya. Sayang. Ini, ini aku harus pulang, aku harus pulang. Nanti kita datang lagi buat bukti ini ya, guys. Iya. Oh, eh. Nanti, nanti Marvel datang lagi sama aku, Mayan. Oke? Jan, lu harus bukti. Lu harus jualan sendal di depan rumahnya dia. Biar usahanya kelihatan, Jan. Jaduh, guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiba-tiba pergi. Kelihatan banget kalau Reva lagi jaga perasaannya Om Benny. Makanya tadi Reva sampai ngelarang gua langsung anter sampai ke depan rumahnya. Ya, semoga aja gua bisa cepet-cepet cara buat ngeluluhin hatinya Om Benny. Karena cuma ini satu-satu acara supaya Reva bisa membuka hatinya. Hai gotta... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton